Assalamualaikum sahabatku Apa kabar semua? Semoga kita diberikan kesehatan dan kebahagiaan Amin Hari ini ikutin kita berburu sayur lagi yuk Jadi ini adalah lahan kebun cabai yang sebelumnya ditanam sama orang tuaku Dan ini udah sangat semak sekali Disini banyak banget ditumbuhi daun ubi Sekalian kita mau cari cabai Mana tau ada cabai yang sisa-sisa Dan ternyata bener aja ini masih banyak cabai geprek Sebelumnya ini ditanamin cabai geprek sama orang tuaku Nah ini dia kalian bisa lihat Ini cabai yang super pedes Aku suka banget Eh ternyata ada pohon cepokak juga Ini mama aku lagi panen gratis Ada yang tau gua cempokak Ini enak banget loh Kalau kita tumis ataupun sambal Dan lanjut Ini mama aku Memantau kanan dan kiri Mana tau ada yang terlewat Dan bener ini ada lagi cabainya Wah merah-merah cabai ini ya Ini sudah setahun lamanya kami biarkan Dan ternyata udah semak sekali Dan kalian bisa lihat ini daun ubinya banyak banget Nah daun ubi ini sangat lembut Kalau kita sayur Rencana mau dibuat gulai daun ubi Udah lama banget Nggak masak gulai daun ubi Kalian gimana? Suka nggak sama gulai daun ubi? Atau daun ubi rebus deh? Terlihat sederhana Tapi bikin nasi cepat habis lah ya Seneng banget rasanya ya Kalau kita masih bisa menemukan sayur secara gratis Tanpa perlu mengeluarkan uang Jadi lebih menghemat pengeluaran jadinya ya Oke disini mama aku semangat sekali Memetik dan aku juga ikut membantu Kalian lihat sendiri ya Ini daun ubinya masih muda-muda Masih seger-seger Apalagi kalau kita masak Daun ubi ini sangat lembut Dan ini aku ada lihat buah cimplukan Lanjut nampak buah markisa hutan Aku dulu bilangnya Waktu kecil ini buah markisa hutan Rasanya itu manis dan asam Jadi kalau udah masak kulitnya warna kuning Belum masak warna hijau Dan aku dulu sangat suka mencari ini Nah sampai disini kita rasa sudah cukup ya Hasilnya lumayan Cabainya banyak Daun ubinya pun lumayan banyak Seneng banget Mama aku disini bisa dapet cabai gratis Apalagi harga cabai itu lagi mahal banget Alhamdulillah Nah sampai di tempat mancing kok Mama aku ada lihat jamur ya Ini jamurnya tumbuh di batang pohon Kelapa sawit yang udah lama tumbang ya Jadi udah membusuk Hingga jamur ini tumbuh dengan sendirinya Kata mamaku jamur ini sangat enak Untuk kita tumis Dicampur dengan cabai rawit pedas gitu Jadi tumis pedas Rasanya itu gurih dan tekstur jamur ini kenyal Nah jamurnya itu seperti jamur tiram Tapi lebih kecil ukurannya Kalau di tempat kalian Nama jamur ini jamur apa ya Bisa di komen Ini dia hasilnya Alhamdulillah kita dapat lagi jamur gratis Jamur yang enak Nanti kita mau coba Masak-masak Dan disini mamaku malah Mau coba mancing Karena memang niatnya mau mancing tadi ya Jadi dicoba setelah beberapa menit menunggu Tidak ada sambaran Bahkan ibu-ibu pun ikut mancing juga disini Jadi semakin seru ada teman mancing Tapi setelah beberapa jam Kemudian Akhirnya mamaku putuskan untuk pulang Karena waktunya sudah pukul 4 sore Jadi mau masak Nah kita akan review hasilnya Ini dia teman-teman Jadi disini kita dapat cabai geprek Lumayan banyak Terus ada daun ubi Ada cempoka Dan ini dia jamurnya Wah Ini mau rencananya Mau kita tumis jamur pedas Nah disini mamaku mau membersihkan dulu Satu persatu Jadi kita harus hati-hati Takutnya ada ulat-ulat kecil ya Jadi kita harus lihat jangan jeli Dan ini dia Setelah aku bersihkan Beberapa kali Pastikan ini sudah bersih Lanjut mamaku disini Mau buat peyek ikan Nah ini ikan hasil dari Mama aku Nyeser ya Kami bilangnya apa ya kalian Nyeser sih Nyeser ikan-ikan kecil Jadi dapat ikan sepat Nah disini mau dibuat peyek ikan Iwa peyek Iwa peyek Oke rasanya pasti enak ya Kalau kita makan nanti ada Kriuk-kriuknya Nah ini dia bumbu Untuk tumisan jamurnya Kita goreng dulu Bumbu Bawang merah dan bawang putih Sampai harum Selanjutnya kita masukkan Cabai rawitnya Nah kita oseng-oseng Sampai harum Dan ini mama aku Nambahkan pete ya Ini opsi aja Sesuai selera kalian Tapi kami disini Suka pete Sepertinya tidak ada yang Tidak aku suka kali ya Hehehe Silahkan tambah Bumbu-bumbu rumah tangga Sesuai selera masing-masing Dan disini mama aku Kasih juga Saus tiram Sedikit aja Tidak usah banyak-banyak ya Biar penambah rasa gurih Dan Aromanya Nah disini kita aduk-aduk Sampai merata Nah ini dia Jamurnya yang sebelumnya Udah aku alupi Atau aku rendam Dengan air panas Sebentar aja Nggak usah lama-lama Jadi tekstur jamurnya itu Nggak lembek Dan disini Nggak perlu kita kasih air lagi Karena Jamur itu Banyak kandungan air Jadi nanti otomatis Ada Air yang keluar Jadi kuahnya itu Nanti muncul sendiri Nah ini dia Bener aja kan Nanti kita biarin Untuk menyusut aja Sebentar aja Oke ini dia Hasilnya Ada tumis jamur Ada Pye ikan Ada Telur goreng dadar Wah Masya Allah Walaupun menu ini Sederhana Tapi kalau kita makan Bersama keluarga itu Rasanya nikmat Dan Hal yang sangat Aku syukuri Sebelum makan Kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Mari makan teman-teman Semoga kalian senang Dengan Kegiatan kami hari ini Wah Masya Allah Ini rasanya Bener-bener enak banget Rasa jamurnya itu Gurih Kenyal Dengan rasa yang pedas Terus ada Tekstur petai yang Krenyes-krenyes Ditambah Pye ikan Yang kriuk-kriuk Ini bener-bener Super lejat Disini Bapak aku gak ikut Karena lagi ada kesibukan Jadi ditemanin Sama adik-adik aku Oke teman-teman Sampai disini dulu Semoga Kalian terhibur Jangan pernah bosan Untuk selalu menonton Dan mendukung kami Dengan cara Subscribe Like dan komen Dukungan kalian Semangat kami Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.